Oci, gembul coklat, super lembut lu Mernyoklat dan creamy banget nih Wah, enak banget nih kak Ayo, di tempat kakak sudah ada yang jualan belum? Berapaan nih harganya? Pertama, masukin tepung ketan, tapioca, gula, coklat, air Aduk, tambahin minyak Aduk, tercampur rata kakak Kekas dah selama 25 menit Di api sedang sampai matang Kumpung masih panas nih kak Olesin pake margarin ya kak Sambil digembul-gembul kayak ginilah kak Jangan lupa siapin juga tepung ketan yang disangrai kakak Aku mau isiin mochinya deh Pake bubuk whipped cream dan air es Aduk, sampe kayak gini kakak Aku pake merek elet kaya whipped creamnya Udah tuh kak, tinggal digulung-gulung kakak Mochinya sampe gepeng ya Isiin pake whipped cream tadi Dan remukan biskuit Dan bulat-bulat-bulat-bulat-bulat Tuh, simpel kan kak bikinnya Coba ini ya kak Kakak sesekali bikin bekal buat sekolah kakak Bentar lagi sekolah kakak Oke deh kak Kak Efrita bikinin ide bekal deh Dari roti tawar yang lucu Yang unik dan yang enak Bikin ini ya kak Kebetulan banget Tadi pagi deket rumahku tuh ada yang jual Ubi cilembu Aku beli deh kak Dan belinya tuh murah loh Satu kilo sembilan ribu aja Ini tuh dalemnya warna kuning dan manis loh kak Dikukus aja sampe matang Halusin deh Aduh Sampai halus kakak Belum Tambahin gula Sese bubuk Aduh Nah aku punya roti tawar juga nih kak Kulitnya sisihkan deh Golong-golong kakak Sampai tipis ya Rotinya diolesin sama ubi tadi ya kak Tipis-tipis aja Golong-golong kakak Rotinya Kebetulan juga nih kak Aku juga punya selai kacang Aku mah campurin kepal manis coklat Aduh Ini tinggal diolesin aja Dipikirinnya roti kayak gini loh kak Dan dikasih topping meses coklat Wow cantiknya ya kak Just bisa buat ide bekal sekolah juga nih Bisa ditaruh kulkas dulu ya Biar padat ya Super crispy Kentang keju crispy Wow crispy banget Enak lagi Bikinnya simpel bisa buat ide jualan nih kak Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum Berapaan nih harganya Aku punya kentang Dipotongin kecil-kecil dulu kakak Dan rebus dah sampai matang Tiriskan kakak Halusin kentang Aduh Sampai halus ya Lung Tambahin keju yang diparut halus Tapioka Lada Kaldu bubuk Aduh Tercampur rata kakak Siapin plastik yang diolesin Ini gak kayak gini ya kak Masukin kentangnya tadi deh Dan ratakan Sampai berbentuk kotak rapi Kayak gini loh kak Masukin freezer selama 15 menit Tuh udah padut kan kentangnya Kalau mau dimasukin kulkas Bisa juga loh kak Ditunggu 1 jam aja ya kak Nah udah deh Balurin tepung panir secara merata Jadi banyak kan Goreng deh Di minyak panas Sapi kecil aja ya kak Goreng-goreng-goreng Sampai kecoklatan Dan Angkat deh Bismillahirrahmanirrahim Fiksi ini tuh crispy banget Dimakan pake cabai enak juga Enak banget Cabai rawit merah Cabai rawit hijau Sembilan sultan sih ini namanya Tau gak kenapa? Karena biasanya aku tuh Makannya tuh Pisang goreng Tahu goreng Tapi kali ini aku makan Crispy chicken stick Dimakan pake cabai Kayak gini tuh Makin enak Pedas-pedas Manggihin Lihat tuh Dagingnya tuh Tebel Juicy Wow Mantep Tuh pada penasaran kan Aku makan apa Bener Aku makan pake Canceller Si warna pink ini Ini tuh nugget Canceller Yang bentuknya stick Kayak gini Crispy banget Beneran Senagi itu Dan bikin aku kalap Makannya Makin pedas Makin nikmat Se-crispy itu Yuk kakak cobain juga Yuk Dibuat ide jualan Bisa banget dong Bikinnya tuh simple Hasilnya bisa sebanyak ini loh kak Krenyes-krenyes gitu rasanya Cocelannya juga creamy banget Nyoklat gitu kak Di tempat kakak Sudah ada yang jualan Belum berapaan nih harganya Pertama Rebus air dulu ya kak Sampai mendidih Baru udah lelahin margarin Hendek Tambahin gula Hendek Tuangin terigu Hendek Tercampur rata kakak Sampai kayak gini ya kak Tunggu dingin dulu deh Baru adonannya tadi Ditambahin jeplokan telur Hendek Sampai kayak gini kakak Nah adonannya ini Masukin ke campang plastik Ini aku pakai setakan Khusus curos ya kak Bisa dibeli di toko kue Dan goreng-goreng-goreng Di minyak panas Api kecil ya kak Goreng sampai kecoklatan Dan Angkat deh Cocelannya ini Aku pakai bubuk whipped cream Yang dicampur air es kakak Hendek Tambahin kental manis Hendek Tercampur rata kakak Tinggal dimasukin ke Cup-cup kecil kayak gini loh kak Siap tata-tata deh curosnya Mumpung masih anget-angget nih kak Coba ini yuk kak Cimal bojot dari nasi Sambel geprek Enaknya sambelnya digiling Atau di ulek nih Enak yang mana ya Kalau udah jadi cimal bojot dari nasi Dipakein sambel geprek kayak gini Untuk ketagihan deh pasti Di tempat kakak Sudah ada yang jualan belum? Berapa harganya? Mantep Cimalnya tuh kenyal Dan ini pedes banget Asalnya aku pake mitochiba Ini aku siapin cabai-cabainya dulu ya kak Aku pengennya yang pedes banget Pake cabai merah Cabai rawit hijau Cabai rawit merah Dan pake bawang putih Siap duhalusin kakak Biar lebih gampang dan gak ribet Aku pake mitochiba food chopper CH250 Yang bisa mengolah bumbu dengan halus nih kak Dan cepat Bandingin kalo nguluk tuh Ini tuh sama-sama 10 detik loh Halusinnya Tapi masih lebih cepet pake mitochiba food chopper CH250 dong Yang bisa halusin kurang dari 10 detik Bisa untuk halusin daging Es batu juga loh kak Udah deh bikin sambel pake chopper aja ya Lebih hemat tenaga dan waktu Jadi gak perlu diuluk lagi ya Jus saman punya yuk Oke cimalnya Pertama halusin bawang putih Garam Aduk Halusin nasi Aduk Sampai lebut kakak Belum Tambahin tapioca Minyak Aduk Tercampur rata kakak Ambil sedikit adonan Masukin di minyak dingin deh Nyalakan kompor Dan goreng 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 Sampai mengapung di langit-langit kakak Tuh udah deh Pokoknya ada mitochiba chopper Gak butuh yang lain